Intro Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, siasat berebut istana Saya ingin ke Mas Romy, Mas Romy Anda juga sempat bicara terbuka soal ini Soal bagaimana di 2014 tabloid obor rakyat itu Anda dulu di kubu Prabowo Dan kemudian Anda mengatakan bahwa itu Anda bahkan sempat diminta untuk mengedit tabloid obor rakyat Kenapa Anda baru buka sekarang Mas Romy? Enggak, sebenarnya saya sudah menyampaikan itu kepada penyidik pada waktu pembuatnya itu akhirnya diproses secara hukum 22 November sudah putus inkrah pembuatnya yaitu Saudara Sepiardi dan Darmawan dihukum 8 bulan Dan pada waktu proses penyelidikan itu saya diminta keterangan oleh penyidik Bahwa sekarang Anda ungkapkan lagi itu karena apa? Untuk mengingatkan, karena tidak ada tanda-tanda ujaran kebencian ini turun Dan sampai hari ini saya masih terus menerima meme di beberapa berbagai grup Bahwa Pak Jokowi dilabelkan anti-komunis karena dia adalah keturunan dari Oehong Leong yang dia merupakan aktivis OPR Dan kemudian dia dilahirkan di sini, di situ, dan seterusnya Yang semuanya itu adalah fakta yang betul-betul dimanufaktur hanya pada saat Pilpres 2014 Karena, mohon maaf, PKS, Girindra, dan PAN 2010 itu mengusung Pak Prabowo di Kupali Kota Solo Kami P3 selalu berhadapan, 2005 kita berhadapan Pak Jokowi, 2010 berhadapan, 2012 di Pilgub DKI kita berhadapan Tetapi tidak pernah ada muncul isu PKI Begitu 2014 isu ini muncul Ketika itu saya hari-hari ada bersama dengan Mas Arif Po dan sama Bang Muzani Waktu itu sebagai Sekjen Partai Girindra di Polonia Dan di sana yang berseliwaran macam-macam Ada tim resmi, kita tim resmi Ada yang relawan, ada 724 relawan, saya masih ingat betul langkanya Dan kemudian ada orang-orang yang memang berkeinginan untuk mendukung Prabowo dengan aneka cara Salah satunya ketika suatu hari saya kemudian disodori Dami dari tabulid obor rakyat itu Di meja yang merupakan tempat kerja saya Saya katakan siapa taruh ini? Oh iya tuh Mas Romi tadi ada yang minta dikoreksi Ini mau dikemanakan? Mau disebarkan ke seluruh masjid dan pondok pesantren Ada 724 ribu masjid dan 28 ribu pondok pesantren lebih Yang itu digunakan untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dengan isu yang sama sekali baru Yang dianggap itu akan menurunkan kredibilitas Pak Jokowi Dan itu terjadi karena kemudian saat itu tersebar dan terbuktikan di dalam ponis pengadilan itu Bahwa ada penyebaran itu Nah maka kemudian ketika minggu lalu saya menghadiri silaturahmi dengan Habib Sagaf Ketua Utama Al-Khairat di Palu Beliau masih menanyakan Romi apa betul Pak Jokowi itu keturunan komunis Saya jelaskan dari awal Kemudian sampai saya kemudian mengatakan yang sama Bahwa saya melakukan ini dan menyatakan ini karena saya ada di tim itu Saya ada di bahagian jantung pemenangan itu Ketika kemudian kita munasalim ulama Jumat lalu dan Sabtu yang ditutup oleh Presiden Para ulama menanyakan sekali lagi sehingga di dalam pidato pembukaan saya jelaskan Ini loh asalmu asalnya Tetapi moral ceritanya adalah bahwa Kampen yang bersifat kampanye hitam itu bisa dilakukan oleh siapapun kapanpun Dan karenanya saya menyuruhkan di dalam kontestasi yang besok kemungkinan akan berulang Rematch antara Pak Jokowi dan Pak Brabowo Mari kita sama-sama jaga kontestasi ini dengan bermartabat, dengan cantik, dengan menyenangkan Sehingga masyarakat kita melihat politik itu sesuatu yang mengasihkan, sesuatu yang mendidik, menghibur Saya ingin kemudian ke Anda Mas Arief Apa yang Anda maknai dari berbagai isu komunis yang sering ditujukan kepada Jokowi? Apa faktor penyebabnya? Ya sebenarnya kan kalau saya sendiri sih mengatakan Pak Jokowi Dodo 100% bukan PKI Dia itu apalagi kan lahirnya tahun 61 ya 65 kan terjadi pemberontakan PKI, dia nggak tahu apa-apa ya Cuman kan karena stigma yang obor rakyat itu juga saya nggak setuju waktu itu ya Karena saya katakan bahwa ini justru akan kontraproduktif Kalau dibuat seperti ini Pak Prabowo sendiri nggak setuju itu waktu itu Cuman karena kesibukan banyak sekali Begitu itu meledak, saya sempat ingat dipanggil Pak Prabowo itu ke Dharma Wangsa Jangan, siapa itu yang main? Dia nggak suka itu dimainkan Artinya Pak Prabowo itu kan orang yang sangat satria ya, fair ya Tapi ketika itu diketahui? Diketahui Pak Prabowo marah Marah besar waktu itu di Dharma Wangsa Artinya kenapa ini bisa dimainkan? Dia nggak mau Dia itu orang yang berjiwa satria Coba aja lihat Ketika pemenangan dia datang Pelantikan Pak Jokowi Dodo Diundang oleh Pak Jokowi Dodo, dia datang Artinya Pak Prabowo itu seorang negarawan Dia tidak orang yang dikatakan kok masih aja dendam Nggak, Pak Prabowo tidak ada dendam Wong Ani saja dulu yang pernah mencacimaki Dicalonkan sama kita sebagai Gubernur DKI Jakarta kan Nah pada saat obor rakyat itu Mungkin Mas Mardani juga tahu ya Mas Itu kita tolak kan Mas Romi sebenarnya Dan Pak Prabowo itu marah di Dharma Wangsa waktu itu Bahwa sekarang itu berlanjut Atau kemudian masih saja dipercaya Dan mungkin saja masih ada Apakah Anda melihat masih terus dilakukan berbagai upaya? Reproduksi yang dilakukan di berbagai WhatsApp group masih demikian Masih demikian? Tiga label yang disematkan secara negatif kepada Pak Jokowi Pro, RRC, pro komunis, dan anti-Islam Kita harus meluruskan ini Karena persoalan-persoalan yang dilabelkan itu Betul-betul tidak berbasis fakta Misalnya ketika kita berbicara pro komunis seperti yang saya sebutkan Ini baru muncul betul-betul 2014 2010 nggak ada, 2013 nggak ada 2014 menjelang pilpres saja Saya ingin konfirmasi Mas Mardani Dulu kan di Solo dimajukan oleh salah satunya oleh PKS Dan itu belum ada isu itu sama sekali ketika itu Jadi apa menurut Anda Tadi, label anti-Islam, pro RRC, pro komunis Yang tadi dikatakan salah sama sekali Dari pandangan Anda itu muncul Dan memang layak dikatakan itu salah Atau ada benarnya? Tentu apa yang muncul di publik Selalu bisa dimaknai dua sisi Yang pertama itu hoax Dan fitnah Tetapi ada juga publik yang melihat Ada korelasi kebijakan-kebijakan yang ada ini Dengan apa yang tiga itu Kami sendiri tidak ingin membahas itu Karena bab itu adalah bab yang debatable Nah karena itu kami tetap fokus Program yang akan kami ajukan Menyandingkan bahwa Indonesia lebih maju, lebih sejahtera Kalau Pak Jokowi diganti di 2019 Apa yang debatable tadi Mas? Tadi anti-komunis Pro komunis Pro komunis Pro RRC Sama anti-Islam Ya Pak Jokowi muter kemana-mana Tetapi memang begini Kayak misalnya dengan umat Islam Titip Mas Romy Iya Mbok Jangan cuma datang ke bagian belah sini Datanglah ke teman 212 Diajak ke istana Bincang Kan bagus ya Cek juga kepada teman-teman Yang menganggap Pak Jokowi ini Pro RRC Karena Airpress nomor 20 tahun 2018 Tentang tenaga kerja asing Memang Sebagian ditafsirkan Sangat memberi kemudahan dan kenyamanan Bagi tenaga kerja asing Tenaga kerja asing atau perpres tenaga kerja Cina Kalau itu tenaga kerja asing kan? Nah jangan ditafsirkan Cina Tapi memang prioritas Pekerjanya dari Cina Tadi tiga hal yang disampaikan oleh Bung Romy tadi Tentang terkaitan ini dengan isu Cina Yang kemudian diri produksi dari Obor Rakyat Nah jangan digunakan gitu Jangan-jangan Orang bisa menafilkan lain Itu perpres tenaga kerja asing Bukan perpres tentang tenaga kerja Cina Jangan dimanipulasi Bahwa contohnya adalah Cina Tapi juga harus kita pakai contoh yang lain juga Saya sedang menjelaskan Publik punya persepsi demikian Karena ternyata datanya memang Tenaga kerja asing kita meningkat Dan mayoritas dari Dan harus begini Bung Boleh juga kita kan negara investasi yang bebas Harus diceritakan juga Bagaimana KTT ASEAN tahun 97 Tentang kesepakatan Indonesia Untuk masuk pada pasar bebas Itu awal segalanya Dan 2003 sudah disepakati bersama-sama Oleh sekalangan Asia Dan sebentar Sebentar loh Tapi tidak sebentar loh Itu bahwa menghilangkan Kemampuan berbahasa Indonesia Bahwa kemudian nanti 2015 itu pasar bebas Di tingkat Asia Itu tidak terlalu tepat Pasar bebas tenaga kerja Nah produk pertamanya Tahun berapa 97 bulan Desember Itu zaman siapa Jaman order baru Order baru dipimpin siapa Suharto Suharto itu apanya Bravo Sama saja Begini begini Kalau mengenai Sebentar Akal persoalannya Akal persoalannya pasar bebas Itu dimulai Akhir order baru 97 Kalau pasar bebas Itu tidak bisa kita punggiri Kita memang harus masuk Termasuk pasar bebas Tenaga kerja Kita harus memproteksi Tenaga kerja dalam negeri Jangan Membatasi Siapa yang boleh masuk ke dalam Tapi sangat bebas Di eranya Jokowi Dodo TKA masuk Itu saja PPRES itu Loh Zaman sebelumnya Zaman SBY Tidak ada sanksi Terhadap pelanggaran Yang membuat seliberal Keputusannya Pak Jokowi Dodo Justru di PPRES Itulah diberikan sanksi Terhadap pelanggaran-pelanggaran Itu berbeda loh Zaman presiden sebelumnya Tidak ada sanksi Bukan ini sangat bebas Dan bagaimanapun juga Jangan dipunggiri bos Bahwa 2020 Sudah disetujui oleh seluruh negara Asia dan ASEAN Termasuk Pasifik Pasar bebas tenaga kerja Justru dengan membuat Pasar bebas Tapi ada aturannya Aturan ini sangat bebas PPRES sebetulnya Tidak ada sanksi Terhadap pelanggaran-pelanggaran Ini harus ada Kami senang saja Kriteria-kriterianya Kalau mendukung pemerintah Tetap tutup mata Dengan kondisi bahwa Tenaga kerja susah Banyak protes Kalau menurut saya Bukan tutup mata Tapi jangan pernah lupakan sejarah Bagaimana awal muasalnya Indonesia tunduk Pada pasar bebas Orde baru tanda tangannya itu Kita akan lanjutkan Setelah pariwara Tetap di mata rancu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih